Sekali lagi harapan kami tentu hadir sesuai dengan surat panggilan yang sudah diberikan atau dikirimkan. Jadwal pemeriksaan saksi di KPK itu selalu dimulai jam 10 untuk semua saksi yang di KPK. Bakal cowok pres pendamping Anies Baswedan Mohaimin Iskandar alias Cak Imin mengakui dirinya sudah menerima surat panggilan KPK. Namun Cak Imin dipastikan tidak hadir dalam pemeriksaan di KPK terkait dugaan korupsi di Kementerian Ketenaga Kerjaan Kemenaker tersebut. Diketahui Cak Imin diperiksa sebagai mantan menaker dalam anggaran pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia TKI di Kemenaker pada 2012 lalu. Selasa 5 September 2023, Cak Imin mengaku sebenarnya ingin datang memenuhi panggilan KPK itu. Namun menurut Cak Imin, jauh-jauh hari dirinya sudah dijadwalkan menghadiri acara di Banjarmasin sehingga kemungkinan besar tidak bisa memenuhi panggilan KPK. Namun kata Cak Imin, dirinya memastikan mendukung seluruh langkah KPK dan siap membantu seluruh upaya pengetasan kasus korupsi. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Medan. Jadi teman-teman besok ditunggu saja. Yang pasti kami berharap siapapun yang dipanggil oleh KPK itu hadir sesuai dengan surat panggilan lebih kami sudah mengirimkannya berapa waktu yang lalu kepada para sanksi-sanksi. Jadi untuk memanggil saksi itu minimal 3 hari sebelumnya sudah harus disampaikan. Dan semua saksi yang dipanggil untuk besok hari selasa itu kami pastikan juga sudah diberikan surat panggilannya jauh hari sebelumnya. Terima kasih.